Selamat 2 bansos ini cair sekaligus untuk 3 bulan, bulan Juli, Agustus dan juga September Nah bantuan apa saja yang diseluruhkan untuk 3 bulan ke depan Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat bagi penerima bantuan sosial dari pemerintah Selamat 2 bansos ini cair sekaligus untuk 3 bulan Alokasi bulan Juli, Agustus dan juga September Nah 2 bantuan sosial apa yang akan segera diseluruhkan 3 bulan sekaligus Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, selamatkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin ya robbal ngalamin Baik sahabat sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Tentunya bantuan sosial ada yang reguler dan juga ada yang komplementer Bantuan reguler biasanya ditunjukkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Di antaranya adalah program keluarga harapan PKH dan juga bantuan pangan non tunai Dan juga ada bantuan komplementer Baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah Di antaranya adalah bantuan program Indonesia Pintar Bantuan beras 10 kg dan juga bantuan daging ayam dan juga telur sahabat sosial Nah di kesempatan video kali ini akan ada 2 bantuan sosial Yang cair sekaligus untuk 3 bulan Yaitu alokasi bulan Juli, Agustus dan juga September Nah 2 bantuan tersebut apa saja Nanti kita akan jabarkan kepada teman-teman semuanya Tentunya sahabat sosial dimanapun anda berada Channel Nauravlog akan mengandalkan yang namanya giveaway setiap akhir bulan Sahabat sosial dengan total ratusan ribu rupiah Jika teman-teman semuanya setuju Boleh tinggalkan di kolom komentar ya sahabat sosial Agar menjadi semangat bagi teman-teman semuanya menonton channel Nauravlog ya sahabat sosial Kemudian sahabat sosial dimanapun anda berada Mari kita langsung saja untuk bantuan sosial yang pertama Yang akan dicairkan 3 bulan sekaligus Bantuan sosial yang pertama adalah bantuan sosial BLT Dana Desa Atau bantuan miskin ekstrim sahabat sosial Bantuan sosial BLT Dana Desa memang ditunjukkan selain dari KPM PKH maupun BPNT Ada keluarga penerima manfaat yang tidak menerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT bisa mendapatkan bantuan sosial BLT Dana Desa Dengan syarat untuk pendapatan perharinya adalah di bawah 11.000 rupiah Ataupun bisa dikisarkan dalam satu bulan 300.000 rupiah ya sahabat sosial untuk pendapatan perbulannya Nanti setiap bulan akan ada yang namanya musawara desa Baik itu dari kelurahan dan perangkat desa lainnya nanti akan memilih untuk keluarga penerima manfaat yang tergolong miskin ekstrim Nanti akan didata tentunya nantinya tidak banyak karena mengutamakan bagi pendapatan di bawah 300.000 rupiah per bulan Jadi kebanyakan nanti untuk pendapatan per hari 11.000 rupiah tidak banyak biasanya dalam satu daerah bisa ada 5-6 orang saja nanti Tentunya untuk pihak desa akan mensurvey rumah KPM yang akan mendapatkan bantuan sosial BLT Dana Desa Nah di tahun 2020 sudah memasuki tahap yang ketiga yaitu ala kesibulan Juli, Agustus dan juga September Nanti teman-teman semuanya bagi penerima BLT Dana Desa akan mendapatkan bantuan sosial tunai dengan total 900.000 rupiah sekaligus Karena peraturan terbaru untuk penerimaan bantuan sosial BLT Dana Desa adalah langsung 3 bulan sekaligus ya teman-teman semuanya Apakah teman-teman semuanya sudah mendapatkan bantuan sosial BLT Dana Desa? Bisa tinggalkan di kolom komentar sahabat sosial Yang sudah terpantau adalah di wilayah Jawa tentunya Jawa Timur kemudian di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ya Sahabat sosial sudah mendapatkan bantuan sosial BLT Dana Desa untuk tahap yang ketiganya Baik kemudian kita ke bantuan sosial yang kedua sahabat sosial Bantuan sosial tersebut adalah bantuan sosial yang ditunggu-tunggu oleh penerima manfaat di berbagai wilayah di Indonesia Dengan jumlah keluarga penerima manfaat yang dianggarkan adalah 10 juta KPM Jadi bantuan sosial tersebut adalah bantuan sosial PKH tahap yang ketiga Bantuan sosial PKH tahap ketiga memang sudah mulai disalurkan di berbagai wilayah di Indonesia Untuk alokasi bulan Juli, Agustus dan juga September Bantuan sosial tersebut tentunya akan disairkan dalam satu waktu Sesuai dengan komponen masing-masing sahabat sosial Nah untuk termin yang pertama dan termin kedua sudah disalurkan di berbagai wilayah Khususnya di wilayah Sumatera Selatan ya sahabat sosial Dengan jumlah kemarin 269 424 KPM Sudah tersalurkan baik lewat Himbara maupun lewat PT POS Indonesia tentunya Nah untuk terkait bantuan sosial PKH tahap ketiga di wilayah lain Kita pantau di aplikasi 6NG online sahabat sosial masih dalam tahap pengecekan burekol ya sahabat sosial Wilayah lain mohon bersabar terlebih dahulu Namun di berbagai wilayah seperti di wilayah Jawa Barat kemarin Sahabat sosial di Kabupaten Indramayu Kemudian di Ciamis Sudah ada beberapa yang tersalurkan untuk bantuan sosial PKH tahap ketiganya sahabat sosial Namun memang belum serentak ya sahabat sosial masih bertahap Ada 1-3 orang yang sudah tersalurkan Kemudian pada hari ini juga untuk BPNT Alokasi bulan Juli dan Agustus Sudah terpantau ada yang cair Satu KPM ya mengabarkan Untuk bantuan sosial BPNT alokasi bulan Juli dan Agustus Sudah masuk ke rekening Bank BNI sahabat sosial Kita berharap nanti akan ada agenda penting juga Di tanggal 23 Juli tahun 2023 Yaitu verifikasi dan validasi untuk tahap akhir Jadi nanti sahabat sosial Tanggal 23 Juli tahun 2023 Penentuan Apakah teman-teman semuanya Lolos untuk masuk penyeluruhan bantuan sosial Data bayar tahap ketiga Untuk penyeluruhan bantuan sosial PKH tahap yang ketiga Jadi kita berdoa semoga teman-teman semuanya juga masuk Dan disairkan secara bersama nanti Untuk penyeluruhan bantuan sosial PKH tahap yang ketiganya Amin amin Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!